hmm lu kan udah gede ngapain sih main gitu-gituan kenapa? lu kan udah gede nih ngapain main gitu-gituan lu udah gede kenapa sepatunya gitu? kan muncul yaudah gua diserang balik gak siap ya? gak siap mahal ya? bukannya tuh 5 juta gini nih pasnya aja berapa nih ngambil banyak ya sebenernya di toko sebelah belum tentu jual iya bener bener aku pikir tuh kayak sejutaan gitu aduh ben aduh sejutaan jangan kupingin doang apa? diem loh eh lu diem aja lu diem gak? atau nyawa lu terancang? wih apa-apaan lu? siapa lu? eh lu masuk ke sel lu ya? gua belum selesai sama lu lu gak ada takut-takutnya gue apaan lu tadi kapten jatius? namanya oke maaf gue lu ayo oh dia ulti gak takut gue serang kalo perlu aduh aduh kok gue abis diserundut langsung merasa kayak lunak gini ya? eh diapain tadi? ih kok gue jadi ngerasa aneh gitu? ayo deh berantem lanjutin yuk eh kok lari? eh sini kok malah kabur? ini dia yang tadi nih super hero nya ini ternyata dibaliknya masa? dimana gak dong? oh iya oh iya ini ternyata ini? dibalik semua topeng itu? dibalik semua kelakian itu adalah si lucu gemoy ini oh iya pake lagi deh helmnya oh iya pake lagi gak eneng iya gak eneng udah biasa gue dirosin maksudnya sekarang juga cakep lah cuman pas tadi lu pake lo hiii gitu gesturnya tuh langsung udah beda auranya tuh beda gitu itu emang begitu udah pake kostum langsung akan jadi switch perbedaan gitu ya iya bener langsung inilah langsung kesurupan lah ibaratnya oh iya soalnya kalo tadi pake dia kaya super hero iya kan kalo sekarang kaya super heres ada yang tau super heres yuk? diterjemahkan apa tuh artinya? gak ada yang tau gue tulis disini nanti iyaa ini buat insalicious juga nih jangan lupa nanti kita akan kasih clue clue gitu ya karena nanti di akhir acara kita punya pertanyaan buat insalicious semuanya waduh nah nanti bisa langsung ditulis jawabannya di instagram di atkintipceleb terus pake hashtagnya ada Incel Talk hadiahnya adalah? hadiahnya bisa dapet ada imani nih ya iman lu sih mah hadiahnya ada 300 ribu tapi untuk tiga orang pemenang yang beruntung that's why harus stay tune terus sampe abis soalnya di tengah-tengah itu clue nya ya nah ini namanya Ridwan Halim iya dia punya channel 700 subscriber 700 oh udah ribu sekarang ya udah ribu ya oh kemarin masih 700 subscriber sekarang 700 ribu banyak ya beli itu beli beli di warung kemarin oh iya 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 nah jadi ini nama channelnya adalah FK Movers betul ya benar sekali ada itu aja atau ada channel ini? ada captain justice juga captain justice karakter original juga ada itu isinya apa aja channel youtube nya? tentang superhero sih mostly kita oh bukan demo masak-masakan ya? bukan udah pake begini kak oh iya iya eh bisa loh ini buat kalo ada minyak oh iya 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 menghalangi minyak juga bener bener iya 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 tapi ceritain dong ini namanya siapa 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 nah kalo ini Kamen Rider Build nih ini Kamen Rider Rifai ini Kamen Rider Blade oh Blade iya 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 tiga generasi yang lumayan jauh terpisahnya Kamen Rider itu Satria Bajajan? iya Satria Bajajan? bener bener yang RX mana? gak ada gak bawa bio robo bener ya? gak lengkap gak lengkap gak pengen diundang sih Jal Jal ngundang yang bener Jal di RX aja gak punya katanya temakan di rumah aduh bisa tampilkan koleksinya belum 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 nyampe situ budget gitu iya nah jadi kalo ada Insalicious yang nanya nih sebenernya itu kontennya apa? kontennya itu tentang superhero VFX sih lebih tepatnya VFX visual-visual effect jadi kita mereka ulang visual-visual yang dari Kamen Rider terus akhirnya kita juga bikin karakter sendiri oh tapi berawalnya banget dari bikin apa nih? kita dari bikin cosplay-cosplay biasa sih cosplay sebelum kita bikin kostum kita ngajakin cosplayer-cosplayer kolaborasi untuk bikin konten fighting dan yang lain-lainnya lu kan udah gede ngapain sih main gitu-gituan? kenapa? lu kan udah gede nih ngapain main gitu-gitu yaudah gua diserang balik gak siap ya gak siap langsung di iya 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 gak sebenernya gini kalo pria gitu gini kalo pria itu mau umur berapapun kalo misalkan hobinya tentang mainan dan yang lain ya kenapa tidak kan ada duitnya selagi tidak menyusahkan orang nah tadi bilang ya maksudnya ada duitnya nah itu berarti memerlukan duit berapa untuk koleksi semuanya dari yang ini oh iya gak tau kayaknya dia bener kesambet masih masih karakternya belum keluar ya katanya superhero emang gitu masih suka ada nyerep-nyerepnya gitu ngeri jadi iya apa tadi pertanyaannya? iya iya jadi kalo untuk harga kostum-kostum gitu tergantung ini sih tergantung kita bikinnya sih kalo mau yang detail banget ada yang sampe puluhan juta iya kalo yang biasa-biasa aja atau yang pertengahan medium tuh bisa kayak tiga juta sampe lima jutaan jutaan ya dan itu kadang helmnya doang ya lima juta tuh bisa helmnya iya ada yang bisa helmnya doang nah spill spill yang disini sekarang helmnya rata-rata berapa nih ayo tebak oke ini paling mahal ya yang paling mahal yang mana feeling gue kalo liat kita kan gatau ini awam ya kayaknya ini yang paling mahal boleh dipegang-pegang ini paling mahal oh takut secara gatau sepintas ya Beb feeling gue ini mahal deh Beb soh liat deh matanya tuh sama detail disini itu paling murah keliatan iya itu paling murah ini paling mahal tapi murahnya berapa coba nih kalo gue tebak harga ya ini mungkin lima juta ini tiga juta lima juta iya ini kayaknya gatau sih ini lima juta, tiga juta itu mungkin dua setengah juta ada iya kak berapa silahkan wah mahal ya iya lumayan bukanya tuh lima juta iya jadi ini pasnya aja berapa nih ngambil banyak ya ngambil banyak ya soalnya di toko sebelah belum tentu jual iya bener bener aku pikir tuh kayak sejutaan gitu loh aduh ben aduh sejutaan bener 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 iya itu sekitar segitu bener tuh bener soalnya bahannya seperti ini sebenernya ada bahan yang lebih murah lagi itu dia bisa kejurat itu dia bisa bahan kalau bahan yang beda itu dia bisa 300 ribu sampai sejuta itu ada bikinnya berapa lama sih? bikinnya itu tergantung sih tergantung mood yang buat aja oh karena ada yang seminggu meser waktu SD jadi pas SMD iya ada yang seminggu jadi ada sebulan tiga bulan jadi ada tergantung mood-moodnya sih pembuatnya itu ya iya bener bener tuh lo kebayang gak beli kayak gini ini by the way boleh gak dipakai buat riding? boleh aja asal gak ada polisi oh jadi gak ada polisi ya kalau ke rumah boleh berarti ini belum SNI iya karena custom kan oh custom mungkin kalau lo mau custom helm SNI bisa juga oh bisa iya bisa minta tolong by the way ini bahannya resin resin dan ini kayaknya bisa di custom nyala juga nih soalnya disini ada kabel-kabel iya bisa nyala matanya bisa nyala kok gak bisa nyala? iya kan baterainya gak ada oh bakanya gak ada oh gak ada effort demi acara ini biar ada baterai gitu biar bisa show off maaf maaf saya minta maaf kalau beda itu rusak itu rusak oh rusak oh jadi lu kayak acara ini oh yang rusak oh ya gak apa it's okay ya cukup tau aja sebenernya baterainya gak ada oh baterainya gak ada iya itu orang gak sesek ya pake helm ini ya kalau misalkan kan ini custom ya sesuai kepala kita jadi kalau misalkan kita mau mesen enggak kalau kita mau mesen kita ukur kepala kita dulu nih enaknya nyamannya gimana abis kita ukur kita kasih ukurannya terus dapet helmnya gitu oh jadi personal banget ya personal banget personal banget nah terus pertanyaannya adalah Ridwan Halim ini pembuat helmnya atau lu buat di tempat lain? gua buat di tempat lain soalnya kita fokus ke efek-efeknya doang karena kalau untuk ngerjain efek sendiri lama pak sebenernya oh iya berarti bikin efek gitu lu ngedit sendiri apa gimana? awal-awal gua ngedit sendiri sekarang alhamdulillah udah punya editor udah punya duit juga iya ada tiga oh ada tiga iya ini gua diseru senderan kata apa? ih gua diseru senderan terus senderan langsung iya gua bilang gitu banget ya diseru bener bentar klub gua ngasih klub apa coba liat tadi apa ini gua diseru senderan terus oh iya 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 super hero loh ini minta-minta begitu maksudnya kesian lu pegel oh iya soalnya lu keliatan kayak muka-muka udah huzur nih iya berarti umur sekarang berapa? 45 ada? enggak 15 lah oh 15 sisanya iya 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 gua umur gua sih ya masih forever 17 lah oh iya 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 yang sering dibilang sama orang-orang begitu ya kita iyain aja biar cepet ya berasa sekali terlihat dari hobinya ya luar biasa ini kalo misalkan komunitas gitu ada ga sih tergabung sama komunitas apa namanya? ada sih komunitas dulu gua ada join komunitas mainan Kamen Rider gitu cuma sekarang gua lagi ga aktif di situ berantem ya? berantem ya sama mereka ya? enggak sih dikeluarin ya dari komunitas ya? enggak 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 biasanya gitu lu pasti ada males-malesan sama komunitas itu ya? ada selek sama satu orang enggak enggak ya ampun apa sih kok WhatsApp group gitu ya iya enggak oh enggak enggak siapa namanya? spill aja enggak 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 ini boong ya kesian enggak 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 ada berantem-beranteman emang Mokosnya suka mengadu doang nah terus gua mau tanya masalah channelnya dia nih si FK Movers yang saat ini udah 700 ribu subscriber terus gua liat komennya sampe ada jepang-jepang banyak banget oh iya apa cerita itu? jadi itu awal mulai dari keisengan gua sih kan gua nge-youtube dulu cuman sketsa-sketsa komedi dulu visual-visual efek garing lah gitu kan tapi dengan super hero juga? enggak sebelum itu gua belum super hero jadi gua strugglingnya tuh ya bikin komedi gitu kan terus ternyata komedi gua garing gitu banyak hatersnya ditimpukin gua batu gitu kan ya Allah gua ya itu gua ngonten gak cocok lah ibaran-baran ya udah gua akhirnya apa nih gua suka apa ya oh ternyata ada Kamen Rider sampe sekarang sampe gua jaman kuliah-kuliah kuliahnya ternyata gua cek uh Kamen Rider ternyata masih ada gua nonton tertarik gitu kan wah belum ada nih yang bikin konten Kamen Rider gua kesana gitu tapi memang lo nya sendiri basicnya suka Kamen Rider suka dari kecil kan siapa sih yang ga nonton satu Kamen Rider kan Tokusatsu ya lu suka Kamen Rider nya aja atau semua Tokusatsu? beberapa Tokusatsu gua suka ada Power Rangers kan yang paling lo suka? yang paling gua suka pas jaman dulu apa sekarang nih? sekarang sampe sekarang sekarang sih ada namanya Kamen Rider Build nih ini paling favorit gua dia ini adalah seorang ilmuwan yang pembela kebenaran gitu ya tapi dia gayanya songong banget sotoy gitu gua suka banget sih di acara sebelah sih dia bilangnya katanya Blade favorit dia sekarang berubah jadi build gak apa-apa kan orang berubah ya setiap orang berubah ya gak kak nah terus jadi lu suka Kamen Rider Build kalo Super Sentai lu sukanya siapa? Super Sentai gua sukanya ini yang terbaru sih Don Brothers ya Don Brothers yang Super Hero nya 2 ada CG nya ya Super Sentai yang gambarnya kayak anak SD iya 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 yang kalo udah berubah namanya jadi Taijin iya Oni Taijin Oni Taijin ya luar biasa kalian gak mau bikin segmen sendiri gitu enak ngobrolnya apa sih? gue baru gak ya mata ekor di gue dia begini ngomong apa tuh mau masuk tapi gak ngerti gitu iya 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 tapi emang kalo laki-laki sama laki-laki emang suka gak ngajak ya? gak tau sih kan laki-laki sendiri iya iya pak aja saya lupa nah terus btw kan lu seorang yang udah dikenal selain FQ Movers Captain Justice iya bener Captain Justice ini adalah karakter eksklusif punya Ridwan Halim nah tapi gue penasaran itu sebenernya apa sih? karakter apa gitu? itu tuh karakter yang base desainnya dari Jepang maksudnya jadi kita kiblatnya ke Jepangan coba lu berubah deh atau lu panggil kayak gimana? iya udah kita kebayang gitu itung 3 kali 3 ya 1 kali 1 3 bilang Captain Justice ya 1 2 Captain Justice belum belum 1 2 3 Captain Justice kok belum belum dateng ya? manger kali ya manger ya? eh sekali lagi sekali 1 2 3 Captain Justice eh dateng oh harus dua kali dipanggilnya halo Captain halo eh kayaknya abis beli baso dia halo eh silahkan duduk silahkan duduk oh salah wow laki ya eh laki iya ini Captain Justice bisa ngomong bahasa Indonesia gak? enggak dia bahasanya alien oh basa kolbu ya iya basa kolbu dia gak ngomong ya gak ngobrol enggak dia iya iya ini maaf nih kalo diliat-liat kan ada tanduknya nih iya ya ini eh 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 tajam 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 maksudnya ini mengadaptasi apa nih Captain Justice dari desainnya kita ambil hewan lokalnya itu badak Oh badak original dong badak coja 1 original dong ada cabada 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 oke ini nggak apa-apa nggak ngebot brand Oh nggak apa-apa cabada favoritku call me call me terus ini pakai koin Oh ini ya buat terbang-terbangan orang beneran nih bukan robot ya dia diam aja ngeliatin takut nggak sih iya bener gue juga agak takut dia tuh kayak iya iya coba aduh ya aduh lu kan tau sendiri kan di dalam helmnya dia sebenarnya iya dia tuh gini kan dia kayaknya gini kan gitu padahal masih gitu iya kan terus kemudian ini kan dia kayak bilangnya apa tokusatsu apa tokusatsu nah dia dimakan minumnya apa ya Oli apa gimana robot nih dia itu ini sebenarnya kalau diceritanya dia masuk makhluk astral gitu Oh setan 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 iya iya terbangsakan ya mas ya dia dari dari planet lain Oh dari planet lain yang menjelajahi bumi ceritanya tetangganya planet nama ya Oh iya iya dia landing di bumi terus ketemu gua oh iya terus lu yang punya kekuatannya jadi kalau gua makan ya dia makan gitu ibaratnya hmm oke ini bener kan nggak bohong nggak bohong sih boleh ditanya bisa ya tapi lu yang terjemahin nanti ya boleh-boleh Captain Justice mau nanya nih biasa sehari kalau di mall-mall atau acara berapa pendapatan nggak gitu nggak nggak udah nggak begitu kan ya Captain Justice see if musuhnya siapa musuhnya ada alien namanya agzaziel qafuz meng установ minum susah biar geliatan api dengan keren aja ya ah yaов Biar gampang diingat Gak diingat Mereka kalo berantem Gimana maksudnya pake kekuatannya apa? Kapten Justice ini? Punyanya apa? Punggul gaman seluruh manja Kekuatannya yang mana aja Sambil ditunjukin mungkin Jadi Kapten Justice itu punya kekuatan listrik Jadi dia bisa laris cepat Jangan dong Jadi dia bisa laris cepat kilat Terus dia ada tombol di dadanya tuh Di kiri ada senjata Oh ini Mau ngetes Oh ini tombol ini Jadi yang biru itu dia senjata pedang Pedangnya pedang pensil Karena kan kantoran kita konsepnya Kok gak ada? Karena gak ada musuhnya Atau pedangnya masih di Shipping Beli di Shopee Express Pendangnya keluar dari? Dari beltnya Jadi itu kayak ada portal Kebukaan Loh kan sih Terus Yang warna kuning Yang warna kuning Dia itu namanya Tinju Galaxy Kalo dipencet Jadi nanti dia Konsepnya itu dia Copper Tinju Tinju tau gauntlet kan? Gauntlet Thanos Ya kayak gitu Jadi dia pake tinjuan Terus dia bentuknya Copper Ini tuh Dasi ya? Iya ini Dasi Apa ini maksudnya? Sama ini disini kayaknya ada kompas sholat nih Bukan ya? Kompasnya Ricky Blat? Gak bukan Oh bukan Ini apa ini maksudnya Dasi? Dasi itu konsepnya kantoran Oh dia Buddha Corporal ya? Buddha Corporal Jadi dia tuh tipikal-tipikal yang jam 9 pulang jam 5 gitu Masuk jam 9 pulang jam 5 Jam 5 harus tuh menumpas kejahatan ya? Jadi mungkin Wak Dia waktu di planetnya nih someone Terus dia turun ke bumi Jadi Buddha Corporal ya? Iya bener Kasihnya jatuh Iya 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 Kadang suka lembur juga kok nih Oh iya Gemes banget Gemes banget ya Bener-bener Manusiawi sekalian Ya ampun Hero pake Dasi Kayaknya cuma ini nih gue liat ya kan? Terus ada kekuatan apalagi ga yang tersimpan? Tombol merah tapi masih rahasia Karena masih Tombol merah yang mana? Itu di tengah Yang di leher itu? Sebelahnya ini gak? Oh iya Oh iya Katanya jurus Nadasinya tuh kan ada tombol tuh Yang kayak kompas tadi di belak Itu jurus Dan itu logo-logonya dia Ulti Ulti Oh bener ultinya Oh jadi kalo bencet ultinya gimana tuh? Ultinya dia nyeruduk Oh nyeruduk tadi Luar biasa ya Bener Apa itu? Kenapa tuh? Iya Gue jujur pengen banget Mau nyudul dia? Jangan dong Eh jangan Eh jangan dong Eh dia punya tim ga sih? Nantinya akan ada dateng yang nyesul dari yang Oh banyak Kita udah ada 3 karakter hero Cuman baru 2 yang kita rilis Yang ketiga belum Oh Tapi ini kalo Captain Justice ini Berarti dia apa? Kan astral ya? Tapi kan armornya mesin nih Ini kuat berapa lama nih listriknya? Baterenya gantinya? Biasanya kita charge dulu sih Oh di charge dulu? Pake chargeran Xiaomi Kalo yang kabel KW juga bisa juga ya? Bisa Bisa Cuman baterenya gampang ngembung Oh gampang Iya Iya itu Eh ya maaf Eh by the way lu kan Captain Justice ya? Berarti ini sebenernya talking to yourself ya? Iya Tapi memang sebenernya Captain Justice itu adalah makhluk astral yang bisa diajak ngobrol Oh iya 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 Terus mau nanya nih Yang daerah sini Itu apa? Maksudnya efek pandemi Nah itu pure design aja sih Oh pure design Iya 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 Tapi ini yang jelas terlihat tau gak apa dia tadi gua perhatiin? Kayaknya helm sama bajunya beda vendor dulu ya? Dispil dong Iya Beda vendor nih kayaknya Kalo boleh diceritain ya Jadi sebenernya ini tuh akibat peperangan Jadi bajunya warnanya beda gitu Sering kotor-kotoran gitu Oh iya bener-bener Ceritanya Masuk 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 Simpel sebenernya Captain Justice ini kan full armor Nah kalo lagi pengen Holland Bakery gimana? Ya kan tinggal berubah jadi saya Oh tinggal berubah jadi diri lo dulu Terus abis itu baru bisa Holland Bakery Gimana tuh coba peragain? Engga usah dong Kan kita-kita aja kalo gak bisa normal seperti pada umumnya Nah Ridwan Kam Alim 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 Nah ini ada pertanyaan nih nih, belt kan beltnya gede nih, ini abis main WWE apa gimana nih, dari Chris John Lumayan sih dapet gelar WWE kemarin, tapi emang semua tokusatsu selalu heboh di belt ya Iya tapi ini sebenernya gak heboh-heboh banget sih, masih simpel ya, gak maksudnya kan gede gitu loh, bukan kayak belt-belt LP gitu kan simpel ya Ini bisa kebuka nih ya, bisa ceritanya, tapi karakter ini Captain Jassy tuh udah sempet ada yang kayak ngelamar gak sih, oke ikut sama kita aja gitu, dibikin serisnya atau gimana Belum sih, oke sekalian abis ini nanti ya, call me, call me, ayo Amreno siap, murah kok murah Captain, tapi bagus, murah tapi bagus, nah by the way dia kan superhero yang ketutup banget nih, pernah gak lu waktu jadi dia nih, tiba-tiba lu bisa kentut gak sih intinya, bisa ya? Bisa dong, tapi boleh jujur gak ketika melawan monster, pernah sambil kentut dicicil? Dicicil? Enggak, enggak, enggak ya, kan fokus kita ke monster, oh my nama, iya, fokus kita ke monster Iya iya, oke oke, terus udah lu ngapain sini? eh udah mau Aduh, enggak, 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 ya di ceruduk loh, diseruduk loh Serem ya Bo, liatin serem Nah, udah gitu, gestured tuh galak gitu Iya, take off, takut Takut Nah, gua mau dijurus tuh katanya Jangan, 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 cuman satu doang di, gak ada yang lain Gua jujur takut ma, iya kan, gua bukan yang dimana, dia nyuruduk, gua takutnya reflect iya kan, nah gue mau nanya nih, fkmovers, channel yang udah sukses banget dengan semua perkamen rideran, kenapa banyak komen, eh salah, gue mau nanya apa sih tadi, komen jepang, iya kenapa banyak komen jepang, iya kenapa banyak komen jepang, nah jadi fkmovers itu gue tadinya kan cuman buat lokal doang, kayak buat indonesia, terus lama kelamaan kok banyak orang jepang komen, nah itu gue explore tuh, ternyata emang orang jepan suka, suka komen rider juga ternyata, iya tapi kan yang lebih bagus disana iya cuman kalau untuk fan mate itu belum ada banyak di jepang, iya fan mate apa pozwnya buatan fans,iller fans yang tidak profesional dari sana lah, iya bukan profesional yang kok original, benar, oh mereka malah kagum gitu Ternyata ada yang bisa dibikin sendiri. Ternyata orang luar kayak Indonesia aja. Lihat bule ngomong. Aku cinta Indonesia. Nasi goreng. Nasi goreng. Tapi kalo fans lo dari Jepang. Ngeladen ini gimana? Lo pernah ga ada kayak DM-Deman? Ada. Beberapa gue pake Google Translate sih. Karena kan gue ga terlalu bisa ngetiknya. Tapi mereka juga responnya baik. Positif. Dan gue sampe punya teman orang Jepang. Tapi dia pake bahasa Inggris. Dia sampe. Selain komen-komennya. Itu karena seluruh konten dia berbahasa Jepang. Seluruh konten dia berbahasa Jepang. Ngomongnya bahasa Jepang. Ngomongnya bahasa Jepang. Siapa yang jago bahasa Jepang tuh? Kita rata-rata wibu ya. Keren bisa bahasa Jepang. Gokil. Keren-keren. Eh kapten ga usah pulang. Kita dikatain ibu bau bawang. Katanya bebu ibu bau bawang. Engga. Coba bep di. Gitu ini kita. Ini baru abis pake parfum. Tapi emang aslinya bau bawang. Tapi bahasa Jepangnya bahasa Jepang yang sehari-hari. Atau bahasa Jepang yang kayak anime gitu? Ya kayak anime gitu. Coba-coba praktekin kayak misalnya ngomong Kapten Justice deh. Gitu yang. Hei! Saya Kapten Justice gitu. Gimana? Ya misalnya lo praktekin pake bahasa Jepang. Oh iya. Apa yang dia tau apa? Kapten Justice. Oh. Honto nih? Honto nih. Coba-coba ngomong arah-arah. Apa? Arah-arah. Oh iya. Laki. Coba. Mama arah-arah. Arah. Arah. Santai. Santai. Oh santai. Oh santai dong. Itu udah mau muntah sebenernya. Oh sekarang kita mau kasih pertanyaan dulu nih buat. Oh iya. Insolicious. Yang udah nyimak dari tadi ya. Kita punya pertanyaan. Apa nama karakter yang dibuat oleh Ridwan Halim? Yang disini. Ya yang ini bukan yang ini ya. Yang ini. Yang ini. A Kapten Kimochi. B Kapten Julit yang ini. C Kapten Justice. Atau D Kapten Justice. Nah yang mana tuh? Yang mana tuh? Kalau misalnya udah punya jawabannya langsung aja komen di akunnya intip seller. Jangan lupa ada hashtagnya inceltalk. Iya kan? Lumayan kalau misalnya bener jawabannya dapet. 300.000 buat tiga orang komen. Enggak. Oke. Langsung aja ditulis sebanyaknya. Boleh ya? Boleh lebo. Boleh lebo. Boleh. Oke. Kalau gitu ini buat nextnya akan bikin project apa lagi? Iya. Kita sih projectnya selanjutnya melanjutkan episode ya. Kita kan udah ada episode tuh. Oh. Tiap berapa minggu sih keluar? Tiap setahun sekali. Oh lama banget. Enggak. Tiap beberapa bulan sekali. Oh. Soalnya kan kita indie ya. Bener-bener. Oh indie. Gue kadang pertanyaan deh. Karena dia semuanya kan beli baju mahal. Cosplay semua. Nah gue mau nanya deh. Lu bisa terus bikin episode baru gitu-gitu. Lu punya gadun apa gimana sih? Gak semua orang kayak lu Bo. Oh iya. Gimana sih tuh? Duit dari mana? Duitnya ya dari usaha lah. Dari berdoa. Oh usaha dan berdoa. Oh bukan dari youtubenya sendiri. Diputin uangnya. Dari youtube juga sih. Oh iya. Ya kan biar mengaktifasi. Iya 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 iya. Dari usaha dulu. Itu jawaban amannya tadi. Iya iya iya. Keren keren. Semoga nanti episode nambah banyak. Amin. Investor masuk. Dan nanti Captain Justice ini akan disusul sama temen-temennya. Amin. Yuk om Reno Barak bisa yuk. Iya om Reno Barak. Pak Rd. Lanjut. Ritwan Halim terimakasih. Ya sama sekali. Captain Justice juga terimakasih. Subscribe ke youtubenya Ritwan Halim. Apa aja. Di support semuanya. Ada Fconverse dan Captain Justice official. Ada tiktok juga. TikTok ada. Ada instagram juga ya. Ada. Nah itu langsung di follow sekarang juga. Soalnya bakal ada giveaway gede-gedean. Dan katanya. Bulan depan channel dia mau ada giveaway mobil Tesla. Yuk. Amin aja amin. Amin. Kalau nyampe amin. Kalau nyampe. Siapa tuh investor langsung masuk hari ini kan. Miniatur ya. Jangan lupa miniatur. Oh miniatur. Apa? Oh motor. Motor. Oh dia mau minta beliin motor. Minta beliin motor ya. Minta beliin motor ya. Iya. Nanti. Nanti ya. Soalnya semua superhero punya motor. Dia belum. Dia belum. Sabar ya. Dia selanjutnya naik apa. Dia selanjutnya naik apa. Naikin nih dengan sepeda. Oh iya tadi. Spill yang tadi. Spill yang tadi. Oke ini aku spill ya. Jadi. Yang paling murah itu yang ini. Berapa? Ini dua jutaan. Terus yang paling mahal? Yang paling mahal ini. Ini tiga setengah juta. Oh yang mahal ini. Iya. Berarti tebakan gue bener dong ya. Gini dong. Gak kan gue bilang ini paling mahal. Ini paling mahal lima juta. Ini sekitar tiga setengahan. Itu paling dua juta. Tadi gue bilang. Ini bener dong. Ini dua juta. Dua juta setengah. Tiga setengah juta. Oh ini dua juta setengah. Ini gue yang paling mahal. Oh ini. Tapi ini bahannya tuh kayak. Kayak premium ya. Tapi ini aslinya emang lima jutaan sih. Gue lagi beli promo. Jadi gue bilang dua juta. Yaudah suka-suka lo aja. Suka-suka lo aja. Oke thank you. Mas Ritwan. Udah bawain semua hal yang mahal-mahal ini. Iya. Thank you Captain Justice. Thank you. Sudah mampir kesini. Lamah loh dia. Iya bener. Abis ini kita foto bareng ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Insanity Shares. Jangan lupa ya. Kita hadir terus every week. Buat temu semuanya. Dan jangan lupa. Julit-julit. Lanjut. Like, comment, dan subscribe. dan samando. He-e-e-e-i. Siis-tu temu semuanya. Da siis-tu temu semuanya. Terima kasih.